Ada tiga hal yang menurut saya Pak Prabowo tidak mau pindah ini. Apa itu? Pertama... Ini dugaan Pak Saganda? Ya, analisanya begini. Analisis Pak Saganda ya? Jadi kan ibu kota itu buat orang yang jago perang, itu kan berarti ibu kota itu selain pertahanan itu ada jiwanya. Jiwa itu kan disitu ada history dan melting pot. Melting pot itu artinya orang Padang, orang Bata, orang Jawa, udah berkumpul disini udah sekian lama. Beperang. Nah bapaknya Prabowo itu perang disini. Pamannya perang, meninggal disini. Ya kan di Batavia lah, sekitar Tangerang. Kemudian kakeknya. Jadi jiwanya disini lah. Jiwanya disini, jadi ibu kota itu ada jiwa, itu satu. Yang kedua, Prabowo itu fokusnya nggak di IKN sekarang. Fokus dia di urusan bagaimana ada uang ratusan triliun untuk orang miskin. Dan itu lebih mulia walaupun itu beban, beban sampai JP Morgan menurunkan rating kita, tapi itu masih lebih mulia. Dan dia mau nyelamatkan seribu orang Gaza, Palestina. Itu kan beban anggaran. Tapi kalau digabung dengan IKN ini, itu bisa stres. Nggak mungkin maksudnya. Nggak mungkin. Jadi itu analisisnya salah satunya, nomor dua ya? Ya, nomor dua. Yang tiga. Nomor tiga, ya kita berpaju yang sekarang ini untuk bagaimana program-program yang lain. Yang non-infrastruktur. Yang selama ini Jokowi sibuk infrastruktur aja. Ya kita tiba-tiba disini. Terabaikan ya maksudnya? Terabaikan, sektor kesehatan terabaikan. Ya kan sektor pendidikan sekarang, mahasiswa demo-demo terus, UKT mahal, sektor buruh sekarang 100 ribu loh PHK sekarang. Ya, UKT cuma ditunda ternyata ya, kemarin itu ya bukan dibatalkan ya. Yang tak pera ditunda. UKT dibatalkan tapi Jokowi bilang mungkin tahun depan naik. Mungkin tahun depan ya. Nah maksudnya itu gitu. Artinya Pak Prabowo ini kalau memang ini pasti batal, ya kan jadi Jokowi batalkan. Bukan itu nggak bisa dikembangkan jadi kota. Tetap jajaran ya. Kota ya sebagai kota. Tapi jangan dipaksa untuk jor-joran kita konsentrasi bangsa ini diarahkan ke sana. Terima kasih. 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 Terima kasih.